Oke guys, sebelum lanjutkan, jangan lupa like dan komen, dan yang baru bergabung jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya Episode 38, melanjutkan cerita sebelumnya, saat malam tiba, kota Dewa Siyuan, Gunung Dewa Sueying Tianzun Sueying Mansion, sebuah kuil ruang dan waktu, Sueying Tianzun berlatih Pada saat ini, dia mendengar suara hormat dari seorang wanita di luar aula, Tuan Tianzun, seseorang sedang mencarimu Sueying Tianzun mengangkat alisnya, bukankah Tianzun ini berkata, apakah kamu tidak melihat aku sedang retret Segera, suara hormat seorang wanita datang dari luar kuil lagi, kembali ke Tuan Tianzun, orang di sini adalah murid pribadi Ling Xia Tianzun, Jing Yun Bawahan memberi tahunya, Tuan tidak-tidak menerima tamu, tapi dia Tidak menunggu pelayan di luar kuil, Sueying Tianzun berkata sambil tersenyum, bawa ke Aolafib Gadis pelayan itu menurut, gadis pelayan mengambil pesanan dan pergi Ini ayah di sini, Sueying Tianzun dengan senang hati bangkit, berubah menjadi bayangan dan terbang keluar dari kuil ruang dan waktu, dan datang ke pavilion VIP Tidak lama kemudian, Dewi yang mengaku sebagai budak itu membawa Tan Yun ke Aolafib Mundur, Sueying Tianzun berkata dengan ringan kepada sang Dewi Budak pensiun Ketika sang Dewi pergi, lengan diok Sueying Tianzun menjentikan dengan ringan, dan segera, pintu kuil ditutup Ayah, Sueying Tianzun memeluk Tan Yun dengan gembira Putri tersayang ayah, Tan Yun tersenyum dan berkata, apakah kamu merindukan ayah? Yah, pikirkan tentang itu Sueying Tianzun meninggalkan lengan Tan Yun, matanya berubah menjadi bentuk bulan sabit Ayah, kenapa kamu di sini? Bukankah ibu bersamamu? Tidak, ibumu masih berlatih di dunia Dewa Hongmeng dalam retret Tan Yun mengesampingkan senyumnya, ayah mencarimu untuk mendiskusikan hal-hal penting denganmu Ayah, katakan, kata Sueying Tianzun Tan Yun berkata, untuk ayah, sementara sembilan raja besar dari dunia Dewa Chaos menjaga perbatasan Ayah memusnahkan keluarga mereka Menurut ayah, Chaos Supreme kemungkinan akan datang ke Siyuan Supreme Dan pergi ke dunia Chaos untuk melakukan teknik deduksi hebat untuk menemukan pembunuhnya Mendengar ini, Sueying Tianzun mengangguk dan berkata, putri mengerti Ayah ingin membiarkan putrinya mengambil inisiatif untuk menggantikan Siyuan Supreme Dan pergi ke dunia Dewa Chaos untuk melakukan teknik deduksi yang hebat untuk membantu ayah menyembunyikan pembunuhan itu Ya, itulah artinya magasut ayah, kata Tan Yun Sueying Tianzun berkata, ayah jangan khawatir, putri tahu apa yang harus dilakukan Setelah itu, Sueying Tianzun tampak khawatir dan berkata, ayah, lain kali kamu memanggil putrimu ketika kamu melakukannya Kamu hanya Raja Suci kelas 4, dan putrimu mengkhawatirkanmu Tan Yun menggelengkan kepalanya dan berkata, beberapa kebencian harus dilakukan secara pribadi untuk sang ayah Selain itu, Anda adalah kartu andalan terpenting bagi sang ayah Ini bukan pilihan terakhir, sang ayah tidak ingin Anda berpartisipasi Pada saat ini, Dewi yang telah pergi sebelumnya datang keluar kuil Dan berkata dengan hormat, Tuan Tianzun, Tuan Siyuan Supreme mengirim seseorang untuk mengirim pesan bahwa Chaos Supreme ada di sini Biarkan Anda pergi ke sana Mendengar ini, Tan Yun mengerutkan kening dan berkata, putri, Changsun Suanki datang dengan sangat cepat Tetapi untungnya, dia datang tepat waktu untuk ayahnya Jika tidak, begitu si Yuan Supreme melakukan perjalanan ke dunia Dewa Chaos, konsekuensinya tidak terbayangkan Ya, Sueying Tianzun berkata, ayah, kamu menunggu putrimu di sini, dan putrimu akan kembali Tidak, Tan Yun berkata, sudah lama sejak ayahku meninggalkan kota militer Qingtian Jika aku tidak kembali, Dewa Raja Baicheng dan yang lainnya akan khawatir Sueying Tianzun memutar matanya dan berkata, apakah Raja Baicheng khawatir, atau apakah istri ayah khawatir? Ehem, Tan Yun terbatuk dengan canggung Hihi, aku bercanda ayah Sueying Tianzun tersenyum, yah, ayah, kamu punya waktu di masa depan, ingatlah untuk membawa ibuku menemui putrimu Oke, Tan Yun tersenyum, dan berjalan keluar dari aula bersama Sueying Tianzun Setelah itu, Tan Yun datang ke ruang waktu dan ruang di kota Dewa Si Yuan dan memasuki gerbang menuju dunia Dewa Hong Meng Setelah beberapa saat, Istana Si Yuan, Aula Yingbin Sueying Tianzun melangkah selangkah demi selangkah, dan membungkuk kepada Si Yuan Supreme, Tianer telah melihat guru Segera, melihat Changsun Suanki, dengan hormat berkata, Junior telah melihat Tuan Chaos Supreme Ya, Changsun Suanki menganggupkan kepalanya Pada saat ini, Si Yuan Supreme memandang Sueying Tianzun dan berkata, Ying Er, dalam beberapa tahun terakhir Sembilan Dewa Besar dan Klan Kerajaan dari Alam Dewa Chaos telah terbunuh Saya memanggil Anda untuk datang ke sini sebagai guru Saya ingin kamu mengikuti Chaos Supreme ke dunia Dewa Chaos dan membantu menangkap pembunuh yang sebenarnya Para murid mematuhi perintah, Sueying Tianzun dengan hormat Waktu berlalu, dua tahun kemudian Perbatasan dunia Dewa Hong Meng, Kota Tentara Kintian Tan Yun mengemudikan Senzu dan terbang keluar gerbang kota yang mengjulang tinggi Saya telah melihat Tuan Muda Jing Kata penjaga kota dengan hormat Ya, kamu tidak perlu sopan Tan Yun tersenyum dan berkata, oh, ya, apakah peristiwa besar terjadi di dunia Dewa Hong Meng kita tahun ini Ya, Jenderal Dewa berkata dengan mulut panik Tuan Muda Jing, Anda tidak tahu bahwa, dalam ratusan tahun, Raja Jianglong, Dewa Liu Yun, orang-orang di Istana Para Dewa, Mafu, Gongsun, semua orang terbunuh di Istana Dewa Kota Dewa Titan Sangat menyedihkan untuk mati Mendengar hal tersebut, Tan Yun pura-pura kaget Ah, mengerikan sekali Di mana pembunuhnya, apakah sudah tertangkap? Tidak Setelah Jenderal Dewa menggelengkan kepalanya, dia tiba-tiba teringat sesuatu dan berkata Tuan Jing, lebih dari 30 tahun yang lalu, Mu Zen Tianzun datang kepadamu Kamu tidak di sini, dia sepertinya tinggal di Kota Kintian Mendengar ini, Tan Yun memikirkan penampilan Mu Zen Tianzun Dia sedikit tersenyum dan berkata, di mana kakak perempuanku sekarang? Ada di Istana Dewa Jenderal Dewa menjawab, oke, aku mengerti Setelah Tan Yun menjawab, dia naik ke udara dan terbang menuju gunung Kintian sambil tersenyum Dalam perjalanan, Tan Yun memikirkan Mu Zen Tianzun, wajahnya yang tampan tidak bisa menahan senyum Tan Yun masih memiliki kesan yang baik tentang Mu Zen Tianzun Dia tidak hanya cantik, tetapi juga baik untuk dirinya sendiri Lebih dari setengah jam kemudian, Tan Yun terbang ke puncak gunung Kintian dan muncul di luar Istana Para Dewa Setelah Tan Yun menyapa para prajurit dewa yang menjaga mansion Dia memasuki Istana Dewa dan bertanya kepada seorang gadis pelayan dewa Di mana saudara perempuanku sekarang? Kembali ke Tuan Jing, Tuan Mu Zen Tianzun sekarang ada di aula VIP Setelah mendengarkan, Tan Yun datang ke aula VIP dengan ringan Langsung masuk, dan berteriak sambil tersenyum Kakak, adik kecil, kamu akhirnya kembali Dengan suara dingin dan menyenangkan, Mu Zen Tianzun, yang begitu cantik dan cantik Muncul di aula utama dari lantai 2, dan berdiri tegak di depan Tan Yun Memanggil Cahaya dingin tiba-tiba muncul, pedang telah ditembakkan Tan Yun merasakan sakit yang menggelitik di tenggorokannya sebelum dia bisa bereaksi Tetapi Mu Zen Tianzun yang memegang pedang dewa, dan bilah tajam itu menembus kulit leher Tan Yun Kakak, apa yang kamu lakukan? Tan Yun mengerutkan kening, dan keringat dingin yang halus keluar di dahinya Lawannya adalah Tianzun kelas 1 di alam abadi Tan Yun tidak bisa bereaksi terhadap kecepatan pedangnya Mata Mu Zen Tianzun semakin dingin, apa yang akan aku lakukan, kamu masih belum tahu Pada saat ini, Raja Bai Cheng, yang mengetahui bahwa Tan Yun telah kembali Melangkah ke aula VIP dengan panik Ketika dia melihat pemandangan di depannya, dia dengan cemas berkeringat Tuan Tianzun, kamu Apa yang kamu lakukan, apa? Tidak ada hubungannya denganmu di sini, keluarlah Mu Zen Tianzun memarahi Tuan Tianzun, ketika Dewa Raja Bai Cheng ingin mengatakan sesuatu Suara Mu Zen Tianzun menjadi sedikit lebih dingin, keluar Membalik tangannya, dan mendorongnya ke udara, boom Saat kehampaan runtuh, kekuatan tak terlihat dan kuat menghantam dada Raja Bai Cheng Dewa Raja Bai Cheng pucat, dan dilempar keluar dari aula VIP Setelah mendarat, dia mundur tiga langkah sebelum dia berdiri kokoh Bang! Dengan suara, pintu kuil ditutup Ketika Dewa Raja Bai Cheng ingin melepaskan pengetahuan spiritualnya kepada Tan Yun Dia menemukan bahwa aula VIP telah memakai penghalang dan tidak dapat memancarkan suara Apa yang harus dilakukan, apa yang harus dilakukan tentang ini Raja Dewa Bai Cheng sedang terburu-buru Hal yang paling membuatnya khawatir masih terjadi Dia yakin saat ini bahwa Mu Zen Tianzun tahu bahwa Tan Yun adalah pembunuhnya Aula VIP, kakak, Tan Yun berbicara, dan Mu Zen Tianzun berteriak Jangan panggil aku kakak Katakan, kenapa, kamu dengan kejam membantai keluarga Raja Dewa Liu Yun Raja Dewa Jianglong, dan Raja Dewa Titan Dan membasuh Ma Manxian dan Gongsun Manxian dengan darah yang kejam Mendengar ini, Tan Yun berpikir dalam hati Setelah saya membunuh, bahkan Si San dan saya tidak bernafas Dia tidak mungkin tahu bahwa saya adalah pembunuhnya Dia pasti menipu saya Memikirkan hal ini, Tan Yun menggelengkan kepalanya dan berkata Kaka, saya khawatir Anda telah melakukan kesalahan Saya tidak pernah membunuh siapapun Jing Yun, jika kamu tidak tahu apa yang bisa kamu lakukan Kamu masih berani menyangkalnya Mu Zen Tianzun gemetar karena marah Kaka belah diri, aku benar-benar tidak membunuh siapapun Tan Yun berkata dengan sungguh-sungguh Yah, karena kamu tidak mengakuinya Maka aku akan memberitahumu Mu Zen Tianzun berkata dengan dingin Katakan, apakah kamu pernah ke kota Dewa Titan Kota Dewa Liu Yun, kota Dewa Jianglong, kota Dewa Qingyang Aku tidak kesana Tan Yun segera berkata, saya telah berlatih selama ini Jika Anda tidak mempercayai saya, Anda dapat mencari ingatan saya Tidak kesang, mencari ingatanmu Mu Zen Tian tersenyum marah Aku khawatir kamu telah menghapus memori pembunuhan, kan? Saudari, kamu benar-benar salah tentangku Tan Yun tampak tulus Kamu sangat tidak tahu malu, dan kamu ingin berdali Mata Mu Zen Tianzun semakin dingin dan dingin Kalau begitu sekarang aku akan menunjukkan bukti bahwa kamu adalah seorang pembunuh Dia memegang pedang di tangan kanannya ke tenggorokan Tan Yun Dan menjentikan lengan kirinya yang tanpa tulang dengan lembut untuk memadatkan gambar memori Dalam gambar, itu adalah kota Dewa Jianglong, istana dewa Di tanah berlumuran darah, jejak kaki berdarah yang dangkal terlihat oleh Tan Yun Tapi ada, Jing, di atasnya Tan Yun mengerutkan kening dan berkata Kaka, saya tidak berpikir bahwa Anda dapat berpikir bahwa saya adalah seorang pembunuh berdasarkan kata Jing pada jejak darah Aku bukan satu-satunya orang yang bermarga Jing di seluruh dunia Dewa Hong Meng Dan ada begitu banyak jejak kaki berdarah di tanah, mungkin orang lain meninggalkan yang ini Mendengar ini, Mu Zen Tian berkata dengan dingin Ya, saya dapat mengidentifikasi Anda sebagai seorang pembunuh berdasarkan kata Jing Karena kata Jing, itu dari tanganku sendiri Setelah mendengarkan, Tan Yun sepertinya memikirkan sesuatu Dan dia tercengang, ups, mungkinkah bagian bawah sepatu bot yang dia berikan padaku terukir dengan kata Jing Memikirkan hal ini, Tan Yun melirik sepatu bot yang dikenakannya Dia tahu bahwa tidak peduli seberapa banyak dia berdalih, dia akan terlihat Tan Yun menarik napas dalam-dalam, menatap Mu Zen Tianzun Dan berkata dengan sungguh-sungguh, ya Aku membunuhnya, aku membunuh mereka semua Karena mereka pantas mati, mereka semua pantas mati Mu Zen Tianzun mengatupkan bibirnya dan menatap Tan Yun Kenapa? Kenapa kamu membunuh begitu banyak orang? Tan Yun berkata, karena binatang buah seperti Raja Dewa Jianglong Raja Dewa Titan, Maboshang, Gongsun Zhuangli Mereka mengirim orang untuk membunuhku lebih dari sekali Mu Zen Tianzun memandang Tan Yun dan menggelengkan kepalanya Lupakan aku salah paham denganmu, kamu benar-benar munafik Yah, bahkan jika mereka ingin membunuhmu, kamu bisa membalas dendam dari mereka Mengapa kamu membunuh begitu banyak orang yang tidak bersalah? Jing Yun, kamu adalah iblis Aku diperintahkan oleh Tuhan untuk menangkap si pembunuh Jika aku menemukan pembunuhnya, tidak peduli siapa itu, aku dapat memotongnya terlebih dahulu dan memainkannya nanti Mu Zen Tianzun menatap Tan Yun dan menggigit bibirnya yang berwarna merah terang Apakah kamu tahu? Meskipun kita hanya melihat beberapa sisi, aku harus mengakui bahwa kamu adalah pria yang sangat menarik Mata indah Mu Zen Tianzun berangsur-angsur memerah, dia tidak melanjutkan, tetapi menarik nafas dalam-dalam dan berkata Jing Yun, meskipun aku tidak ingin membunuhmu, tetapi aku harus melakukan ini Aku harus membunuhmu dan membalas orang yang tidak bersalah dibunuh olehmu Biar ku jelaskan Sebelum dia selesai berbicara, ketika Mu Zen Tianzun akan mulai, Tan Yun tiba-tiba mengubah fitur wajahnya dan berteriak Tunggu Aku punya sesuatu untuk diberitahukan kepadamu Setelah kamu mengatakannya, jika kamu masih ingin membunuhku, aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan Mu Zen Tianzun menggelengkan kepalanya dan berkata Jing Yun, kamu tidak harus berdali Aku tidak berdali Tan Yun meraum dengan suara serak, aku harus membunuh, dan mereka harus mati Karena mereka mengkhianatiku, menyebabkan pembantaian di masa lalu Dan membunuh bawahanku yang tak terhitung jumlahnya Jadi, mereka sama sekali tidak bersalah Setelah raungan, Tan Yun berbicara kepada Xi San di Menara Lingqiao Xi San, nanti, jika dia masih ingin membunuhku, kita akan melawan Pada saat ini, Tan Yun memutuskan untuk memberitahu Mu Zen Tianzun tentang identitasnya Dia bisa melihat bahwa Mu Zen Tianzun tidak benar-benar ingin bunuh diri Jika tidak, dia tidak akan banyak bicara pada dirinya sendiri Tan Yun mengambil keputusan, jika pihak lain ingin bunuh diri setelah dia mengungkapkan identitasnya Dia akan menggunakan waktu kembali dan membunuhnya secara mengejutkan Lalu melarikan diri dari kuil sendirian dan membiarkan Raja Bai Cheng membantunya mengendalikannya Mu Zen Tianzun melihat penampilan wajah Tan Yun Dan dia bisa melihat bahwa apa yang dikatakan Tan Yun kali ini bukanlah kebohongan Jing Yun, aku tidak mengerti apa yang kamu katakan, apa yang ingin kamu katakan Mu Zen Tianzun menarik nafas dalam-dalam dan berkata Selama aku tahu alasan mengapa Raja Dewa Jianglong dan keluarganya harus mati Aku tidak akan membunuhmu Oke, Tan Yun menganggup, matanya merah Mengungkapkan kemarahan yang tak ada habisnya Mu Zen Tianzun, ku harap kata-katamu diperhitungkan Dengarkan baik-baik, namaku bukan Jing Yun Tan Yun berkata dengan sungguh-sungguh, nama saya Tan Yun Tan Yun, Mu Zen Tianzun mengerutkan kening, bergumam pada dirinya sendiri Saya merasa sedikit akrab dengan nama ini, seolah-olah saya pernah mendengarnya di suatu tempat Mu Zen Tianzun sepertinya memikirkan sesuatu, wajahnya berubah drastis, dan ekspresinya menatap Tan Yun dengan takjub Guru berkata bahwa setelah reinkarnasi abadi, Hong Meng Supreme disebut Tan Yun Kamu, kamu, tidak akan Mu Zen Tianzun dengan gemetar berkata Tidak, tidak, Hong Meng Supreme sudah mati dalam reinkarnasi Tidak, aku tidak mati Tan Yun berkata dengan sungguh-sungguh, saya Tan Yun Saya dulu adalah Hong Meng Supreme, guru lingsia jalan ini Terima kasih Terima kasih.